Pemirsa seluruh peserta didik tingkat MTS dan SMP sederajat di Kota Pekanbaru melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer di mana pelaksanaan ANBK dijadwalkan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh peserta didik tingkat MTS dan SMP sederajat di Kota Pekanbaru laksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Salah satunya adalah pelaksanaan ANBK di MTS Muhammadiyah II Pekanbaru yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Wakil Kepala MTS Muhammadiyah II Pekanbaru, Raja Umar, mengatakan untuk pelaksanaan ANBK di MTS Muhammadiyah II Pekanbaru berlangsung selama dua hari di mana pada pelaksanaan ANBK kali ini diikuti oleh sebanyak 50 peserta didik kelas delapan dengan memanfaatkan ruangan labor komputer. Sejauh ini pelaksanaan ANBK tidak menemukan kendala karena sebelumnya pihak sekolah juga sudah melaksanakan persiapan dan geladi untuk peserta. Untuk tahun 2022 ini, untuk MTS Muhammadiyah itu pesertanya ada 50 orang dari kelas 8 yang sudah direndom melalui aplikasi SIM 4.3 ya. Jadi melalui aplikasi itu sudah direndom. Dan pelaksanaan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari awal mulai dari geladi kemarin sampai dengan pelaksanaan hari ini tidak ada gangguan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan apa namanya... Peserta didik sejauh ini sudah memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi ANBK di sekolah. Yogi Sastara Harja melaporkan.